Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2015 hingga 2016 berinisial CS. Thomas Lembong diduga memberi izin impor gula saat stok gula tanah air masih melimpah. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 saat Tom masih menjabat sebagai mendang. Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Kemudian ia didesafel dan menempati posisi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Sebagai Menteri, Thomas juga banyak menulis teks pidato Presiden Jokowi saat menghadiri pertemuan-pertemuan di Forum Ekonomi Dunia. Dalam Pilpres 2024 lalu, Thomas Lembong berada di barisan Anies Baswedan yang mengusung narasi perubahan. Anies pun buka suara terkait kasus ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 30 Oktober 2024. Anies menyinggung soal persahabatan keduanya yang sudah berlangsung selama hampir 20 tahun. Anies mengungkap Tom Lembong adalah sosok yang memiliki integritas tinggi. Anies menilai kabar penangkapan Tom Lembong sebagai berita yang mengejutkan. Meski demikian, ia optimistis bahwa proses hukum yang dijalani sahabatnya akan berlangsung secara adil dan transparan. Ia juga meminta agar Tom tidak berhenti mencintai Indonesia meskipun saat ini terjerat dalam kasus hukum. Ia turut menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kejaksaan Agung Membantah Tuduhan Soal Adanya Politisasi Dalam Kasus Yang Menjerat Tom Lembong Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar menegaskan, tidak ada unsur politisasi dalam penetapan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka atas dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Abdul menjelaskan proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur dan berlangsung cukup lama. Pernyataan itu diungkap Abdul dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada selasa 29 Oktober 2024. Abdul juga menyebut pengungkapan dugaan korupsi impor gula ini melibatkan 90 saksi dan telah dimulai sejak Oktober 2023 lalu. Untuk itu yang menekankan kejagung berkomitmen untuk tidak tebang pilih dalam penanganan setiap kasus. Abdul menyatakan ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Yang menjelaskan cuma tersangka dalam kasus ini mungkin akan bertambah. Seiring dengan perkembangan penyidikan. Saat ini kejagung telah menetapkan Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS sebagai tersangka. Abdul Kohar turut menjelaskan soal kronologi kasus korupsi yang menyeret Tom Lembong ini. Ia menyebut Tom diduga memberi izin impor gula saat stok gula tanah air masih melimpah. Padahal ia seharusnya tidak perlu memberi izin tersebut. Namun pada tahun 2015 saat menjabat mendak, Tom menyetujui izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami suprus guna, sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP. Langkah yang diambil Thomas Lembong itu melanggar keputusan Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa pihak yang boleh mengimpor gula kristal hanyalah BUMN. Sementara PT AP merupakan pihak swasta. Ditambah keputusan Tom Lembong tersebut diambil secara sepihak, tanpa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Perbuatan Tom Lembong dan CCS ini disebut menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Akibat tindakan tersebut, Thomas Lembong telah ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Di lain sisi, Tom Lembong tak banyak bicara saat diminta menanggapi soal penahanannya tersebut. Tom hanya bilang dirinya pasrah dan menyerahkan semua pada Tuhan yang maha kuasa. Adanya kasus Tom Lembong yang ditapkan sebagai tersangka korupsi impor gula mengejutkan banyak pihak, termasuk sahabatnya yang sempat mencalonkan diri sebagai Presiden Anies Baswedan. Aroma politisasi muncul di media sosial tetapi sudah dibantah oleh kejagung. Padahal kerugian negara ditaksir mencapai 400 miliar rupiah. Namun angka itu baru awal, belum terkuak seutuhnya secara detail. Akankah Tom Lembong bakal memberi penjelasan untuk terlepas dari kasus ini atau kejagung menemukan temuan baru? Saksikan perkembangan kasusnya hanya di kanal youtube kompas.com Terima kasih telah menonton!